Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman suam balik lagi abangnya cari sini dengan a-a urut pijat cedera bekasi dan juga terapi pengobatan Oke teman-teman semua a-a mau bagiin lagi cerita tentang salah satu kasus a-a yaitu kemarin-kemarin ada orang yang enggak kuat ngangkat gayung dan setelah ditanya apa segala macam konologisnya seperti biasa karena overuse kebanyakan aktivitasnya dia ngangkat-ngangkat sesuatu sampai akhirnya dia nggak bisa ngangkat kuat lagi gitu ya karena terjadinya eh keterbatasan keterbatasan pada beberapa sisi ya pada beberapa posisi sehingga dia nggak bisa lagi untuk ngangkat nggak kuat lagi untuk ngangkat sakit nggak ada tenaganya dan segala macam Oke jadi ke poin pentingnya adalah teman-teman pada bagian manapun ketika kita menggerakkan sesuatu apa pada tubuh kita kalau misalkan udah nggak kuat atau mulai-mulai kerasa sakit jangan dipaksain ya Nah kebanyakan dari teman-teman semua ketika kerjaannya belum selesai seperti biasa deh ah kata-katanya yaitu nanggung ah sebentar lagi nanggung ah segala macam deh pokoknya nah eh sebenarnya bisa terapi sebentar dengan berhenti dulu sebentar lanjutin lagi berhenti sebentar lagi berhenti lanjutin lagi gitu itu untuk mencegah supaya tidak terjadi kekekakuan otot yang berlebihan atau spasme Oke jadi sekali lagi teman-teman eh ketika mulai sakit mulai dirasa nggak enak berhenti dulu sebentar Oke ya itu aja teman-teman untuk kali ini sekali lagi untuk teman-teman teman-teman yang ada di Bekasi yang punya masalah dengan tubuhnya ya yang butuh urut pijat cedera silahkan di 08 57 13 kali 11143137 sekali lagi 08 57 11143137 jangan lupa satunya tiga kali ya teman-teman Oke tidak terima urut pijat santai seluruh badan dan hanya seputar Bekasi ya sekali lagi tidak terima urut pijat santai seluruh badan jadi hanya fokus yang cederanya aja Oke teman-teman teman-teman semua begitu aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh